Kalau Anda pusing, Anda minum obat apa? Mungkin ada yang menjawab, oh saya minum paramex, saya minum panadol, atau Anda sebut nama brand-brand yang lain. Tetapi ketika Anda cari di rumah Anda kotak P3K dan dibuka, ternyata isinya adalah, loh isinya nggak ada, isinya femina. Saya kira Anda ambil nggak? Mungkin kalau Anda yang tahu, mungkin diambil. Tapi sebagian besar saya sangat yakin sekali nggak diambil. Kenapa? Karena Anda mempersepsikan bahwa ini adalah obat untuk nyeri haid. Padahal yang saya cari adalah yang ini. Paramex. Fakta bahwa kedua produk ini kandungan secara garis besarnya sama, yaitu sama-sama paracetamol. Fundamental yang kelima, brand itu ternyata bukan hanya logo dan iklan saja. Titik kritis sebuah brand ada dua tempat, di mana step kelima yaitu membentuk persepsi, yang step ke-8 adalah membentuk reputasi. Udah nih, dua titik brand ini saja. Kalau di bisnis kita tinggal cek nih. Hari ini kalau barang Anda nggak laku, susah jualan, masih sering ditawar, kemudian sering dibandingkan, berarti yang bermasalah di step ke-5. Kalau ternyata sudah banyak yang ngebeli, tapi ternyata nggak beli lagi, berarti Anda yang bermasalah di step ke-8. Nah, dengan branding journey, karena sudah saya bagi step-by-stepnya, pemberhentian-pemberhentiannya, ini step ke-5 dan step ke-8 itu kayak semacam rest area-nya gitu loh di jalan tol tuh. Nah, rest area pertama itu ada di persepsi, rest area kedua itu ada di reputasi. Nah, bisnis Anda bermasalah di mana? Kalau di bermasalah di persepsi, maka yang harus Anda benahi adalah cek step 1 sampai step 4-nya. Kalau yang bermasalah di step ke-5, Anda cek step ke-6 dan step ke-7-nya. Kira-kira gitu lah. Dengan makanya ini saya sebut dengan sangat mudah branding journey ini, selain sebagai Google Maps, ini sebagai macam laboratorium. Lab untuk apa? Lab untuk melakukan Anda diagnosa di dalam bisnis dan brand Anda. Anda kira-kira bermasalah di step mana sih? Oh, ternyata kok saya belum laku-laku ya produk saya ya? Kok sering ditawar ya? Barga saya sering dikatakan kemahalan. Ya, berarti Anda bermasalah di step 1 sama step ke-4-nya. Contoh nih Kang Dewa. Kang Dewa jualan seminar harga 7 juta. Ada yang nawar nggak, Kang? Ya, mungkin ada ya. Nawar ada aja pasti. Cuman ya bukan paket kita lah ya. Ya, nggak gitu kan. Itu sama kayak orang datang ke Ferrari, seorang Ferrari, kok mahal sekali ya? Ya, berarti Anda belum layak di sini. Kalau ngomongin ini mahal. Gila, kira-kira. Nah, itulah. Kenapa kok Kang Dewa bisa jualan? Apakah materinya sama dengan yang ada di Google dan di Instagram, di internet yang tersebar di luas? Mungkin sama. Mungkin sama. Tetapi apa yang membuat Kang Dewa berbeda? Satu, memang reputasi Kang Dewa sendiri. Yang kedua, experience itu sendiri. Yang ketiga, hebatnya Kang Dewa dalam membangun persepsi dan ekspektasi. Tetapi persepsi itu harus diimbangi dengan reputasi setelah ikut workshopnya. Kalau cuma jago ngebangun persepsi aja, nanti banyak yang kecewa. Tapi nggak jago membangun reputasi. Nah, Kang Dewa ini kayaknya udah jago dua-duanya. Berarti selain Dewa Selain, Dewa Branding juga dong kalau gitu. Iya, nanti berantem kita. Nanti kalau gue Dewa Branding, nanti berantem ya. Kampennya. Gitu ya. Gitu ya teman-teman semuanya ya. Oke. Sekarang saya mau jelasin satu hal lagi tentang gimana sih kita membangun persepsi ya. Gimana sih kita membangun persepsi. Nah, membangun ciptakan persepsi itu bukan dimulai dari sebuah produk. Ingat sekali lagi. Membangun persepsi bukan dimulai dari produk. Kalau nggak dimulai dari produk, dimulai dari mana? Oke. Misal nih, saya tanya ke teman-teman yang ada di sini. Kalau Anda pusing, Anda minum obat apa? Kalau Anda pusing, Anda minum obat apa? Mungkin ada yang menjawab, oh saya minum Paramex, saya minum Panadol, saya minum Decolcan, atau Anda sebut nama brand-brand yang lain. Tetapi ketika Anda cari di rumah Anda kotak P3K dan dibuka, ternyata isinya adalah, loh isinya nggak ada, isinya Feminax. Kira-kira Anda ambil nggak? Mungkin kalau Anda yang tahu, mungkin diambil. Tapi sebagian besar saya sangat yakin sekali nggak diambil. Kenapa? Karena Anda mempersepsikan bahwa ini adalah obat untuk nyeri haid. Padahal yang saya cari adalah yang ini, Paramex. Nah, fakta bahwa kedua produk ini kandungan secara garis besarnya sama, yaitu sama-sama Paracetamol. Ingat ya, kedua ini kandungannya sama, yaitu sama-sama Paracetamol. Nah, Paracetamol itu apa sih? Paracetamol adalah kandungan sebuah obat untuk meredakan nyeri. Nyeri apa? Nyeri apapun ya. Nyeri apapun Anda bisa diredakan dengan Paracetamol. Nah, kalau ya, andai kata membangun sebuah persepsi dimulai dari membangun dari produk, artinya dua produk ini persepsinya harusnya sama. Tapi nyatanya berbeda. Itulah yang disebut dengan positioning. Positioning bukanlah mengubah apa yang ada di produknya, tetapi positioning mengubah apa yang ada di pikiran konsumen. Saya ulang sekali lagi bagian penting ini. Positioning bukanlah mengubah apa yang ada di produk, tetapi mengubah apa yang ada di pikiran konsumen. Nah, produk sama tapi persepsi di pikiran berbeda. Itulah positioning. Jadi kalau Anda membuat positioning, bukan persepsi, positioning atau persepsi bukan dimulai dari produk, tapi dimulai dari cara berpikir konsumennya. Oke. Nah, garis besar ya. Saya review sedikit tentang garis besar di branding journey ya. Yaitu step ke-10, tujuan kita berbisnis adalah mendapatkan profit. Di step ke-9, kita membangun sebuah brand, tujuannya adalah loyalitas. Dari mana loyalitas itu datang? Loyalitas itu, boleh dibilang ada 4 level. Saya sebutkan level 3 dan level 4-nya saja. Level 3 orang membeli karena rational value. Orang membeli karena positioning. Contohnya begini. Kenapa sih orang kok tetap masih membeli misalnya paramek atau feminak? Ya memang karena paramek ya, memang karena itu obat sakit kepala, feminak ya, karena memang itu obat untuk nyeri haid. Makanya saya datang ke obat tersebut. Itulah yang disebut dengan rational value. Step 1 ya. Itu yang disebut dengan rational value atau positioning. Karena positioning itu seperti magnet. Akan menarik orang-orang yang sesuai dengan masalah yang ingin diselesaikan dari brand tersebut. Paramek adalah parasetamol untuk obat nyeri kepala. Maka akan menarik konsumen dengan masalah sakit kepala. Feminaks adalah parasetamol untuk orang-orang yang mengalami nyeri haid. Maka akan menarik orang-orang yang mengalami atau memiliki masalah nyeri haid. Artinya positioning akan menarik konsumen seperti apa yang diharapkan dari brand tersebut. Oke. Setelah datang, setelah ditarik oleh magnet itu, akan diperkuat oleh yang namanya emotional value. Apa itu emotional value? Emotional value salah satu komponennya yang paling kuat adalah brand vision. Kita ingat tahun 2016 ada kejadian tentang 212. Sari roti adalah contoh yang menarik sekali. Rational value-nya beres, tapi emotional value-nya membuat sebagian kelompok kecil yang misalnya teman-teman yang ada di 212 menganggap bahwa kejadian sari roti berseberangan ideologinya, berseberangan visinya dengan teman-teman yang ada di 212. Maka yang ada di 212 mengatakan, yaudah kita boycott sari roti. Orang-orang yang memiliki value, memiliki visi sama dengan yang 212, maka melakukan hal yang sama, yaitu memboycott sari roti. Orang tidak membeli sari roti lagi, bukan karena rational value-nya. Bukan karena fitur-fitur dari rasional sari roti. Orang tidak membeli sari roti bukan karena rasanya tidak enak. Orang tidak membeli lagi dari sari roti bukan karena expired atau rasanya berubah. Bukan karena itunya, tetapi karena berbeda visi. Inilah komponen yang step kedua, yaitu emotional value. Membuat brand Anda dicintai, membuat brand Anda, konsumen terus melekat dengan brand Anda. Inilah cerita-cerita inspiratif yang ada di brand Anda. Saratnya adalah emotional value beres dulu, baru melangkah ke emotional value. Boleh enggak Mas Dodi, saya langsung ngomongin emotional value tanpa rational value? Enggak boleh. Step by step-nya, rational value posisional beres dulu, baru kemudian setelah itu emotional value. Contohnya apa? Nokia itu contoh yang menarik sekali. Emotional value-nya keren ya, connecting people. Memang keren, tapi secara rational value, sudah enggak relevan lagi, enggak bisa mengkonekkan people lagi. Kenapa? Karena sudah malah mempersusah itu hari ini, enggak mempermudah orang untuk terhubung. Nah, itulah kira-kira ya. Nah, setelah nomor 2, ngapain tuh? Nah, setelah membangun emotional value, kita buat logo, nama, tagline, packaging, itu ada di step 3, yang disebut dengan membuat visual identity. Contoh misalnya ini ya, saya ambil contoh dari step 1 sampai step 10, satu brand ya. Misalnya ada konsumen mengalami masalah yaitu, waduh, ini misalnya ada seseorang, waduh, gigi saya kok sakit ya, kok nyeri rasanya. Peluang ini ditangkaplah oleh seorang pengusaha, kemudian, oh iya, saya akan membuat sebuah pasta gigi yang menyelesaikan masalah gigi sensitif. Berarti membuat pasta gigi yang posisioninya untuk gigi sensitif, positioning. Kemudian step 2-nya, membuangkan emotional value. Misalnya, brand vision-nya adalah mengembalikan senyum keluarga Indonesia. Itu misal. Kemudian buat nama packaging ya, nama dibuatlah sesuai dengan positioning-nya untuk gigi sensitif, dikasih nama sensodine. Nah, kemudian setelah membuat packaging, membuat nama, kemudian melakukan iklan. Bikin konten, bikin iklan di mana-mana. Setelah bikin konten, bikin iklan, misalnya headlinenya gini. Sembuh. Gunakan sensodine sembuh sebelum digunakan. Wah, keren banget tuh. Cuma lihat packaging-nya itu bisa sembuh. Kira-kira gitu. Nah, kemudian konsumen yang mengalami gigi, aduh gigi saya kok nyeri ya. Pas kebetulan lihat iklan ini, maka terbentuklah persepsi di pikiran konsumen. Step 5 tadi ya. Oh, iya nih. Menarik nih. Ini cocok buat masalah saya. Gigi saya juga sensitif. Nah, gigi saya juga ngilu nih. Nah, kemudian pelanggan, oke, saya pengen beli. Di mana belinya? Datanglah ke minimarket toko kelonton terdekat. Step 6, rantai distribusi. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa bisnis dalam brand adalah sekeping mata uang yang hanya berbeda sisi. Kita nggak bisa mengapaikan peran distribusi channel. Buat apa kita iklan besar-besaran di sini, terbentuk persepsi, tapi kalau mau beli nggak bisa gitu. Kita nggak bisa hanya iklan besar-besaran di sini, kemudian terbentuk persepsi, tapi kemudian barangnya tersebut susah dicari. Seperti kontennya iklannya Kang Dewa gitu, tentang pucuk harum dan teh botol sosro. Anda tonton sendirilah di situlah. Nanti pengalaman menarik tentang saluran distribusi. Nah, kemudian step ke-7. Saya udah beli di saluran distribusi minimarket toko kelontong, beli pasta gigi tersebut, digunakan. Wah, dipakai. Wah, iya ternyata cocok nih saya nih. Nah, terbentuklah reputasi. Reputasi positif konsumen akan beli lagi, loyal, merekomendasikan, dan akhirnya jadilah profit buat bisnis tersebut. Tetapi kalau di pas pengkonsumsi produk, kok nggak sesuai ya sama janjinya ya. Nah, di step 7 lah ini. Inilah sebenarnya titik kritis dalam sebuah brand. Karena konsumen akan melakukan kalibrasi, menghitung ulang ke semuanya. Mulai dari mana konsumen menghitung? Mulai dari sini. Oke, saya dapat janji. Katanya janjinya bla 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 bla. Oke, mulai dinilai nih. Produknya kok susah didapatkannya ya. Harganya mahal ya. Nah, ini pengalaman. Dicatat semua oleh konsumen. Dan kemudian konsumen mengkonsumsi produknya. Ini sesuai janjinya atau nggak? Kalau sesuai dia lanjut. Kalau nggak sesuai, dia nggak melanjutkan ke reputasi. Reputasi yang negatif dan nggak membeli lagi yang merekomendasikan. Bagaimana kalau bisnis saya jasa? Kalau bisnis saya bukan produk? Apakah saya membutuhkan saluran distribusi di level 6, di step ke-6? Oh iya. Pasti saluran distribusinya beda tapi dengan produk-produk yang bentuknya packaging. Seperti Kang Dewa gitu. Sama yang misalnya Kang Dewa mungkin apa yang jasa ya. Oh workshop misalnya Kang Dewa. Workshop. Ini step ke-6nya berbeda. Kalau yang produk packaging, yang bentuknya produk didistribusikan mudah didapatkannya. Ini adalah experience untuk membangun di level step ke-6. Kemudian kalau yang bentuknya jasa gimana? Experience membeli di saluran distribusi ini kecepatan menjawab WA, fast responnya, kemudian keramahannya, solutifnya kalau ditanya-tanya, kelembutan pas memfollow up kembali. Ini semua adalah pengalaman di saluran distribusi. Kemudian menggunakan produknya dan seterusnya. Oke, itulah garis besar tentang branding journey step 1 sampai step 10. Gimana membangun sebuah brand mulai dari menentukan positioning sampai profit itu step by stepnya di branding journey. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.